Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali saya Ika Ulandari menjumpai Anda Setelah rasanya lebih dari seminggu ini Saya tuh tepar Lemes banget badan cuma bisa tiduran Batuk pilak ada pokoknya parah deh demam Bener-bener gak enak banget Dan gak ada mood mau bikin video Dan tentu saja saya doakan semoga Anda Semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan Sehat-sehat selalu ya Karena badan yang sehat inilah yang akan Menjadi modal kita merantau Di Malaysia ini selain sehat tentu Modal selanjutnya adalah Kebebasan karena Kalau kita sudah tertangkap kita masuk Di dalam lokap jangankan mencari uang Kita pasti udah takut dan Panik dengan bagaimana ya Nasib kita selanjutnya nah hal inilah Yang baru saja Terjadi sebuah razia penangkapan Besar-besaran yang Dilakukan oleh jabatan immigration Malaysia yang telah menangkap Sebanyak 425 Orang pendatang asing Tanpa izin dalam sebuah operasi Yang bernama operasi sapu Yang dijalankan di tiga pangsapuri Yang berlokasi di Taman Konat Ceras pada jam 1 pagi Tanggal 5 Agustus 2023 Yang tertangkap mencapai 400 orang lebih Kalau kita bayangkan ya Seperti apa Malam hari itu Huruharanya Hebohnya Chaosnya Berisiknya Nangkep ratusan orang Dalam satu waktu Dan dalam waktu yang sama Taman Bukit Ceras ini adalah sebuah kawasan Yang memang banyak bangunan pangsapurinya Di sana ada banyak blok pangsapuri Dan hampir di setiap unit pangsapuri ini Di setiap tingkatnya juga Itu didiami oleh warga asing 425 orang yang telah ditahan ini Terdiri dari Yang paling banyak adalah Orang Bangladesh Seramai 252 orang Kemudian orang Myanmar Seramai 108 orang Orang Indonesia Ada 30 orang Nepal 20 orang Pakistan 7 orang Kamboja 6 orang Dan Filipina 2 orang Sedangkan usianya Yang tertangkap mulai dari 8 tahun Sampai berusia 54 tahun Siasatan awal mendapati Warga asing yang ditahan ini Bekerja dalam berbagai macam sektor Ada yang bekerja dalam sektor Pembinaan Pembersihan Dan juga perniagaan Mereka ditahan karena Melakukan berbagai kesalahan Seperti tidak mempunyai paspor Tidak punya pengenalan diri yang sah Tinggal lebih masa Atau tamat tempo Pas lawatan kerjanya Atau permitnya sudah mati Tapi masih bekerja di Malaysia Kemudian ada juga yang memiliki Kat yang tidak diiktiraf Namanya tidak diiktiraf ya Kat ini tidak diakui Mungkin saja katnya palsu Ya kalau semua yang tidak diiktiraf Tidak diakui Pasti akan tertangkap juga Ketika operasi dilakukan malam itu Suasananya nih ya Kalau kita lihat dari berbagai video Yang viral di tiktok Itu benar-benar Tidak bisa kita bayangkan Seperti apa ya Hebohnya Huruhara banget Pegawai immigration Mendatangi setiap rumah Menggedor-gedor pintu Kemudian juga suaranya Orang immigration itu Menggelegar Buka pintu Buka pintu Duh kita ngeliatnya aja Dari video panik banget Dan takut banget ya Dan yang pasti Mencekam lah Suasananya Sampai ada yang Bersembunyi Di dalam tong sampah Kemudian ada juga Yang sembunyi Di dalam lemari baju Bahkan sampai Ada yang melawan juga loh Mereka itu Ngelemparin Petugas immigration Dengan berbagai benda-benda Karena ya Nggak mau ditangkap Kasian juga sih ya Ini tapi mau gimana lagi Yang namanya undang-undang Tetaplah undang-undang Serbuan ini adalah Hasil siasatan Dan pengintaian Selama dua minggu Yang dijalankan oleh Migration Karena adanya Aduan dari warga sekitar Dikarenakan Jumlah warga asing Yang ada di situ itu Begitu ramainya Sampai dengan Ratus-ratus orang Seperti ini Ya sehinggalah Menimbulkan berbagai macam Masalah sosial Dan masalah-masalah yang timbul ini Dikeluhkan oleh warga sekitar Seorang penduduk sekitar Bercerita Mereka mulai menyadari Bahwa Akhir-akhir ini nih Mulai banyak sekali Dibanjiri dengan Pati yang menyewa Itu pangsa purinya Sejak 10 tahun lalu Katanya Nggak sebanyak sekarang Contohnya Ketika mereka tuh Mau pakai lift Warga tempatan Susah Mau mengakses lift Karena kalau warga asing Masuk lift nih ya Contohnya yang Bangladesh itu Sekali masuk lift aja Liftnya langsung penuh Ya warga lokal Atau warga tempatan Lama-lama jengkel juga Ya kapan nih Tiba giliran kita naik lift Sedangkan liftnya katanya lama Kemudian hampir tiap malam Orang-orang itu Membuat kegaduhan Dan kebisingan Apalagi Kalau mereka itu Sedang mabok Mulailah tuh Mereka berantem Bergaduh Sesama sendiri Sambil nendang barang-barang Yang ada di sekitarnya Ngelempar-ngelempar barang Yang membuat penghuni lainnya tuh Sampai banyak yang nggak bisa tidur Susah istirahat Kalau malem Belum lagi Katanya mereka itu Suka meludah sirih Di sembarangan tempat Terus Anak-anaknya mereka Yang warga asing Sering membuat Calar kereta penduduk tempatan Di baret-baret gitu Mobilnya Ya emang ini sih Udah keterlaluan ya Kelakuannya kelewatan gitu loh Bukannya terima kasih Dengan menjaga Kelakuan kita Di Malaysia Karena sudah dapat rejeki disini Ini malah bikin marah Ya pantas aja dilaporin Dan jadi Operasi besar-besaran Seperti ini kan Dan beberapa pati yang ditahan Mengakui mereka itu Menyewa satu unit Pangsa Puri Dengan tiga kamar Dari warga tempatan juga Dengan harga sekitar 700 ringgit Hingga 900 ringgit Immigration pun saat ini Akan membuat pemeriksaan Dan penyiasatan Terhadap pemilik rumah Yang menyewakan kediaman mereka Kepada golongan pati ini Ya memang iya ya Nggak mungkin mereka bisa nyewa rumah Dari mana Kalau nggak orang lokalnya Atau orang tempatan sendiri Yang memberikan sewa Tapi sebagai penyewa Tentunya kita juga harus tahu diri Nggak bisa sesuka-sukanya Memperlakukan negara Malaysia Seperti negara bapak kita Gitu kan Oke lah sekian mengenai hal ini Saya Ika Ulan dari Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah